Ya Allah, inna lilai wa inna roji'un, kok tega tau wang, wang nyapo karping ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pemirsa, aksi pencurian kain kafan atau kain mori menggemparkan warga desa Pelampang Rejo, Kecamatan Jeluring, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu 29 Juni 2024. Diduga perbuatan tersebut dilakukan oknum tertentu guna mendalami ajaran ilmu hitam. Pencurian kain kafan ini kali pertama terkuak ketika saat juru kunci makam dusun kerajaan desa Pelampang Rejo, yakni Suyono, hendak memupuk tanaman pepaya di area kuburan. Ketika melintasi makam Eka Dwi F yang meninggal pada Minggu 23 Juni 2024, tiba-tiba tercium bau busuk menyingat. Curiga ada yang janggal, dia langsung mendekati kuburan wanita asal dusun kerajaan desa Pelampang Rejo tersebut. Rasa gaget, bercampur panik. Juru kunci makam ini langsung melapor kepada perangkat desa Pelampang Rejo. Dan sekejap, kabar makam dibongkar orang tidak dikenal tersebut menyebar luas, masyarakat pun gempar. Bagaimana tidak, usai dibongkar orang tidak dikenal, kondisi makam sangat memprihatinkan. Batu nisan berserakan tidak beraturan, tanah bekas galian berhamburan, dan lubang makam terlihat menganga. Jasad mayat pun bisa dilihat dengan mudah dari atas makam. Penasaran satu persatu warga pun berdatangan untuk memastikan kabar dan melihat dari dekat kondisi makam yang dibongkar. Suyono menuturkan ketika diperiksa, kondisi jasad mayat masih utuh. Namun ada sebagian kain kafan atau kain mori yang digunting sekitar 20 cm persegi. Belum diketahui pasti kapan aksi pencurian kain kafan ini terjadi. Dugaan sementara pembongkaran dilakukan pada Jumat pukul 9 malam atau Sabtu dini hari. Aksi para pelaku sama sekali tidak terendus warga karena lokasi makam dusun kerajaan desa Pelampang Rejo kecamatan Celuring terpaut sekitar 500 meter dari pemukiman. Warga pun tidak menemukan tanda-tanda tertentu pada malam harinya. Kasus pencurian kain kafan ini sedang dalam penyelidikan petugas Polsek Celuring Polresta Banyuwangi. Walaupun makam sudah kembali utuh, namun kegemparan masih dirasakan oleh warga desa Pelampang Rejo kecamatan Celuring Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi Sotu TV melaporkan.